Di sini kalian sudah pilih dua negara ini ya Amerika Serikat dan Kanada Seperti ini ya teman-teman Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Maulana Ceper Oke, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana sih caranya untuk buat halaman target luar negeri Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya Cara batasan negaranya itu langsung dari Aplikasi Facebooknya guys Tanpa kita masuk di Meta Business Suite atau di Chrome ya Nah, kalian langsung saja masuk di Facebooknya ya Nah, jika sudah masuk di Facebooknya Pastikan kalian sudah pindah ke halaman Nah, di sini contoh halaman saya ya teman-teman ya Ini halaman creator digital Di sini halaman, kalau di sini profil berarti itu profil ya Nah, di sini saya sudah masuk Di sini halaman saya masih kosong ya teman-teman ya Nah, ini buat contoh saja Buat kalian di sini yang susah buat setting batasan di halaman pen spek Nah, biasanya itu di, kalau di Meta Business Suite Kadang-kadang kita nggak bisa setting ya Ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa Nah, kalian kalau sudah pindah di halaman pen speknya Kalian klik saja di sini Kemudian kalian turun ke bawah Di sini ada pengaturan privasi ya Pengaturan privasi Nah, di sini kalian klik lagi di sini Kemudian di sini pengaturan halaman Kalian klik Nah, setelah itu kalian pilih yang postingan publik ya Di sini ya Nah, ini siapa yang bisa mengikuti saya Publik ya Terus, Anda bisa memperoleh di step postingan Tanpa menggaruhi pengaturan akun Anda Kalian pilih publik Notifikasi semua publik Terus, info halaman publik Terus, di sini moderasi Moderasi konten kalian silahkan setting Kalau emang mau di setting Terus, di sini total block Kalau misalnya kalian mau block orang ya Nah, di sini ada batasan negara Di sini kan belum di setting ya teman-teman ya Nah, di sini ada batasan negara Misalnya kalian tidak mau orang Indonesia yang nonton Kalian bisa klik di sini ya Atau misalnya orang Vietnam Atau mau negara yang kalian tuju Kalian pilih yang ini saja ya teman-teman ya Batasan negara Di sini kalian klik Nah, di sini jenis batasan Nah, di sini Kalau misalnya ini sembunyikan dari negara tertentu Nah, di sini kalian sembunyikan dari negara tertentu Kalian biarin dulu Di sini kalian pilih negara yang mana Yang mau kalian tidak diinginkan Misalnya Indonesia Nah Kalian pilih negara-negara yang mau kalian Tidak ditampilkan di negara-negara yang ini ya Nah, kalian pilih negara-negara yang mau kalian tuju Misalnya di sini Amerika gitu lah Amerika Nah Terus Negara mana lagi yang mau kalian tuju Misalnya kan ada Nah, kalau sudah seperti ini kalian kembali dulu Nah, di sini Kalian pilih lagi Hanya tampilkan ke negara tertentu Nah, di sini Kalian pilih yang ini ya Hanya tampilkan ke negara tertentu Nah, di sini kalian sudah pilih dua negara ini ya Amerika Serikat dan Kanada Seperti ini ya teman-teman Dan Seperti itulah Gampang sekali Untuk Cara menyetting Fenceback Target luar negeri Nah, jika kalian sudah berhasil Kalian jangan lupa untuk Bantu support channel ini Supaya semakin berkembang Dengan cara like Comment Atau share ya teman-teman Dan subscribe yang penting ya teman-teman Dan yang penting lagi Kalian like ya teman-teman Nah, kalau sudah seperti ini Kalian bisa lihat sendiri ya Di sini patasan negara aktif ya Jadi, kalau sudah seperti itu Berarti Ini Halaman yang Halamannya Berarti kalau sudah seperti ini Berarti halamannya sudah Aktif ya teman-teman ya Jadi, kita bisa target Ke negara yang kita pilih Yang tadi ya Oke Teman-teman Gitu aja tutorial yang sangat gampang Semoga bermanfaat ya Terima kasih Salam sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh